Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Romdoni on channel APS dari Cik Garang ok guys sobat youtube di video kali ini saya akan membahas mengenai PS3 yaitu repotis dan rekondisi dimana masih banyak pembeli itu bertanya-tanya apakah PS3 itu baru atau rekondisi atau repotis saya akan menjelaskan pertama yaitu PS3 sendiri Sony sudah tidak mengeluarkan PS3 terbaru atau sudah tidak lagi memproduksi itu dari Sony nah makanya dari importer itu ya menjualnya secara mentah ya yang artinya hanya mesin saja nah toko tersendiri yaitu hanya membeli dari importer itu ya dari mesinnya saja yang masih mentah jadi bahasa dari repotis atau rekondisi tersebut yaitu barang yang diperbaharui namun mesin tersebut tidak akan palsu atau kawai ya tidak seperti HP HP banyak yang meng mengkopi ya jadi PS3 sendiri ya walaupun mesinnya tersebut masih mentah tapi tidak ada yang AW ataupun tidak ada yang palsu ya nah itu yang pertama ya jadi toko hanya memperbaharui memperbaharui ya dari barang mentah menjadi matang ya yang artinya dari mesin ini belum apa-apa ya menjadi seperti ini ya di belakang saya seperti baru ya nah jadi mekanisme tersebut yaitu toko membeli diimportir itu ya barang yang belum jadi ya masih mesinnya saja namun masih kosong ya belum ada software segala macam ya jadi PS3 tersebut harus di update terlebih dahulu ya lalu didowngrade ya artinya diperbaharui ya dari sistem softwarenya disitu ya proses dari eee dari toko ya jadi kita harus tahu nah apabila sudah ya pasti eee ada beberapa bagian ya yang dicek kembali ya dari mesin PS3 tersebut ya apakah masih eee layak yang pasti eee toko membelinya itu yang masih layak yang masih bagus kuat tahan lama ya saya sendiri mengeceknya itu ya memang masih tidak belum ada yang cacat ya belum ada sama sekali seperti barang baru ya oke saya jamin ya toko juga tidak mau mengecewakan dari konsumennya oke gitu ya jadi jadi toko hanya eee yang mesin yang layak untuk konsumennya ya jadi mereka hanya memperbaharui dari segi dalam PS maupun luar PS ya seperti yang masih cacat misalkan dari bodi itu bisa diganti casing ya ataupun dipoles kembali ya lalu di eee direping kembali ya dari bodi PS3 tersebut ya nah jadi disitu eee hanya toko hanya eee menjual tersebut ya makanya banyak orang atau konsumen bertanya-tanya dari kondisi PS3 tersebut apakah baru atau tidak ya nah saya pastikan PS3 tersebut eee baru tetapi diperbaharui ya dari segi kondisi eee PS3 tersebut ya jadi jangan ragu juga untuk membeli ya jadi toko juga tidak mau ya mengecewakan pelanggannya ya jadi toko juga mengasih garansi untuk PS3 tersebut ya oke eee saya juga eee membeli ya sudah ada yang 4 tahun 6 tahun ya masih awet ya tergantung dari perawatan kalian ya guys oke sobat youtube perawatan sangat penting ya jadi eee PS3 yang kita mainkan ya oke saya juga eee sebagai rental ya sebagai pengusaha rental ya wajib perawatnya ya rajin membersihkannya ya rajin mengupdate nya ya dari segi mesin ataupun software dan gamenya oke guys jadi jangan ragu ya untuk pembeli PS3 ya yaitu maupun eee dalam kondisi rekondisi ya atau rekondisi ya karena PS3 tersebut ya sudah eee dijamin oleh toko ya atau penjual ya dengan garansi yang penuh ya biasanya garansi 1 bulan dan 1 tahun sped part ya oke tinggal anda yang mendukan sendiri ya seperti apa ya eee membelinya ya oke sekian informasi dari saya ya sampai ketemu lagi ya bersama saya jangan lupa di subscribe like dan komentar ya kalau bisa di share ya semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye